Intro Aktivitas membaca terutama di Banten ternyata belum menjadi primadona Begitupun di kalangan mahasiswa kita masih banyak menyaksikan Kalangan mahasiswa ternyata lebih senang membeli handphone Lebih senang membeli pulsa Lebih senang membeli lipstick Dan keperluan kecantikan lainnya ketimbang mereka membeli buku Nah tentu itu adalah fenomena yang saat ini masih berlangsung di kalangan mahasiswa Selain itu juga keberadaan dosen juga tidak mampu memberikan semangat kepada para mahasiswa Untuk membaca, untuk mengunjungi perpustakaan, untuk mengunjungi tokoh-tokoh buku Keberadaan dosen masih dianggap tidak mampu mendorong literasi di kalangan mahasiswa Mahasiswa juga kita sungguh-sungguh prihatin Karena apa? Karena berdasarkan beberapa survei di beberapa kampus di Banten Mahasiswa masih jarang untuk datang ke perpustakaan Mereka lebih senang itu tadi membeli yang tidak ada kaitannya dengan buku Mengunjungi tempat-tempat yang itu bukan tempat perpustakaan Nah untuk membahas tema tersebut dengan bangga Banten Rai TV mempersembahkan panggung mahasiswa Kali ini kita akan mengungkap soal tenggelamnya spirit literasi terutama di kalangan mahasiswa Nah untuk membahas tema tersebut telah hadir di tengah-tengah kita Parana sumber yang saat ini sangat konsen untuk mengembangkan literasi di Banten Yang pertama kita telah kedatangan Nur Hasana Selamat datang Nur Hasana Nur Hasana ini adalah Bina Generasi Iya dari TBM Bina Generasi Di mana itu Nur Hasana? Di Kampung Eksodan, Desa Pumbang Maros, Kecamatan Chinangka Ke Kabupaten Serang Di Plosok ya Nur? Lumayan Di Plosok tapi tetap mengembangkan literasi di sana Harus, harus Terima kasih Nur Hasana Nanti Anda akan menceritakan bagaimana Sukadukanya mengelola KBM dan TBM Dan menggerakkan literasi di sana Kemudian selain Nur Hasana kita kedatangan juga Hulusatul Mughlisoh Beliau ini adalah Sekretaris Umum Kampung Madani Kampung Madani itu apa boleh? Kampung Madani itu sebuah organisasi kepemudaan Yang di dalamnya mengurus anak-anak Sebagai wadah belajar anak-anak Belajar bersama? Ya di sana juga dikembangkan bagaimana karakter Belajar karakter dan pengembangan bakat serta budaya lisa Di mana Kampung Madani? Di Kedipaten Di lingkungan Kedipaten, Kecamatan Cebeber, Kota Cilegon Dipanggil apa nih? Mughlisoh atau? Ulis bisa, Hulusoh juga bisa Terima kasih Unis Kemudian selain Unis kita kedatangan Hikmatullah Selamat datang Kang Himat Kang Himat ini adalah pengurus komunitas literasi Cilegon Kang Himat masih soto? Amin lah sudah lulus Sudah lulus ya Ini gerakan samang, menggerakkan juga literasi di Kota Cilegon Kami di komunitas literasi Cilegon itu terdiri dari TBM dan para individu yang konsen dan bergerak di literasi Oke terima kasih Kang Himat ya Kemudian kita juga kedatangan presiden Tapi kali ini kita kedatangan presiden rumah dunia Yaitu Kang Ahmad Wayang Selamat datang Kang Wayang Selamat datang Anda sudah menjadi presiden ya? Alhamdulillah Presiden keberapa Kang Wayang? Presiden ketiga Ketiga ya? Ya, pemirsa Banterna TV diskusi ini saya akan mulai dari Kang Wayang Karena dia presiden maka kita beri kesempatan pertama Kang Wayang bagaimana Anda melihat fenomena yang tadi tersebut? Mahasiswa ternyata lebih senang ke tempat-tempat lain yang non-perustakaan Bahkan jarang juga ke toko buku Bahkan kabar juga ada toko buku yang tutup gara-gara jarang didatangi mahasiswa Anda punya tanggapan? Ya, mungkin ketika ada toko buku yang tutup barangkali banyak faktor Pak ya Salah satunya mungkin dari manajemen atau dari di toko buku itu tidak ada kegiatan yang sifatnya menarik orang-orang untuk datang ke toko buku itu Tidak bisa dibungkiri bahwa memang fenomena yang kita lihat sekarang ini Mahasiswa, banyak mahasiswa terutama di Banten Masih jarang mengunjungi perpusakaan Tapi biasanya mereka itu pada rajin kepusakaan itu di akhir-akhir ya Karena tugas Tugas skripsi atau yang lainnya Tapi di sisi lain bahwa beberapa hari yang lalu saya pernah mewancarai ketua forum TBM Pusat bahwa geliat di Banten soal literasi setungguhnya sudah makin meningkat Pak ya Dilihat dari pertumbuhan TBM misalnya, keberadaan TBM hampir di Banten ini sekitar 400 TBM Sebelumnya apanya berapa Kang? Di bawah itu Saya pernah nanyain pada beliau Jumlahnya ada sekitar 400 TBM di Banten 400 TBM ya? Itu banyak dikelola sewasa, maksudnya gini? Komunitas Personal Ya ini kan ada pengurus TBM juga ya? Eh, Teh Nurhasana Teh, Anda bisa cerita TBM yang Anda bangun di Kabupaten Serang? Sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan Karena melihat kenyataan saat ini bahwasannya anak-anak muda lebih aktif bersosial media Tapi tidak cerdas gitu menggunakannya Hanya sekitaran itu aja gitu, sekitaran kehidupannya Tidak aktif berliterasi dan segala macam Karena itu, melihat itu, saya akhirnya membuat TBM di sana yang menurut saya layak dan harus Karena untuk meningkatkan, tumbuh, kembang, apalagi di sana itu mayoritasnya anak-anak Nah, anak-anak itu usia SD atau usia? Usia SD, di sana mayoritas anak-anak Jadi fokus TBM Bina Generasi, sesuai namanya Bina Generasi Yaitu membina generasi-generasi ke depan Jadi ini semua berangkat dari kegelisahan tersebut Anak-anak respon nggak terhadap keberadaan? Respon, respon positif Mereka sekarang sudah mulai mempunyai rasa memiliki terhadap TBM Jadi tanpa kita suruh, tanpa ada kehadiran kita Mereka membaca buku dan menggunakan TBM layaknya itu kepunyaan mereka Dan itu terbuka buat umum juga ya? Terbuka buat umum Ya, saya ke T. Unis T. Unis, bagaimana Anda menanggapi pernyataan bahwa mahasiswa sekarang ternyata lebih senang menggunakan jet-jet Melipulsa ketimbang mereka membaca? Ya, benar Tidak bisa dipukiri bahwa di era milenial ini Mahasiswa yang notabene sebagai kaum intelek Tapi tidak melek terhadap budaya literasi Mahasiswa lebih sibuk dengan gadgetnya sosial medianya di Facebook, di WA, di Instagram Karena yang tertanam di pikiran mahasiswa sekarang membaca itu bukan hal yang menarik lagi Bukan hal yang asik Dan terbuai oleh kecanggihan teknologi Padahal jika cermat, jika mahasiswa itu bisa dijaksana dalam penggunaan sosial media Itu bisa mengembangkan wawasan dan cekrawalak pengetahuannya Iya, kenapa Anda bilang bahwa membaca itu bukan hal yang asik? Ya, karena di zaman sekarang ini mahasiswa sudah kebawa arus dengan penggunaan gadget Mereka juga kurang motivasi dan kurang pembiasaan membaca Karena bisa jadi dari perpustakaan yang dianggapnya sudah angker, kuno gitu Tidak menarik lagi untuk dipunjungi Menyeramkan lah ya? Iya gitu Teman-teman Anda, Anda kan juga punya banyak teman ya Anda juga merasakan teman Anda juga tidak tertarik untuk membaca buku? Iya, sering Kadang mereka itu baca buku karena ada tugas makalah aja gitu Bahkan ironisnya sering juga kopas gitu ya Kopi pastu ya Ya kalau Kang Himat, Anda menyoroti gimana fenomena mahasiswa sekarang? Tadi saya juga agak miris juga ya Ternyata mahasiswa lebih senang hura-hura mungkin ketimbang mereka datang ke perpustakaan Kemudian untuk membaca buku misalnya Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi Saya sangat setuju Ketika saya masih mahasiswa juga Misalnya di undir tak sendiri gitu Memang kalau kita bandingkan antara yang membaca dan yang tidak itu Banyak yang tidak membaca Karena memang tadi itu perusahaannya juga Seperti museum gitu ya Serem kemudian juga Memang harusnya harus ada inovasi juga Dari perusahaan bagaimana menarik minat pembacanya Jangan kan mahasiswanya Dosenin pun demikian Sepertinya budaya membaca ini Belum begitu kuat lah gitu Seperti itu Makanya Sebaiknya kita dari komunitas literasi juga Menarik Apa namanya Relawan dari mahasiswa Dan Alhamdulillah Kita sudah termasuk komunitas literasi Cilogon juga Dan mungkin rumah dunia dan yang lainnya juga Menggerakkan mahasiswa gitu Tetapi memang menggerakkan relawan ini Harus dari tumbuh dari hati lah gitu panggilan Karena tidak bisa dipasang juga Karena bagaimanapun juga Untuk menggerakkan suatu perubahan Dimana maksud itu adalah agent of strength Ini butuh proses Seperti itu Kalau komunitas literasi Cilogon itu Memang menghimpun orang yang peduli dengan buka Atau gimana? Kalau di komunitas literasi itu kan Dia banyak Apa namanya Variasi ya Bukan hanya TBM Tetapi juga dari individu dan juga sanggar Jadi Memang literasi kan Pengertiannya luas Bukan hanya Kita membaca barisan huruf ya Tetapi juga Lebih dari itu Karena memang di TBM juga Atau rumah baca Itu kan Jenisnya banyak Ada yang berbasis Apa namanya Seni Ada yang berbasis religi gitu Karena ada TBM yang ada Masih taklimnya Ada yang kepemudaannya gitu Dan yang lainnya Seperti itu Kalau selama ini Apa yang dilakukan oleh komunitas literasi disana Untuk meningkatkan Budaya baca Terutama ya Terutama di kalangan mahasiswa Di kalangan pelajar Di Cilogon? Iya Kalau di Cilogon Alhamdulillah Yang terakhir adalah Hari minggu kemarin Saya dan kawan-kawan Mengadakan Gelar buku Di Taman Kota Cilogon Ex pasar baru Cilogon Yang di Jombang Itu kita mengadakan Ngaji Ikro Kelas Ginaw Bebasan Jawa Banten Kemudian ada Dongeng Ada Ada dolanan Edukasi game Permanentasional Canglak dan lain sebagainya Itu ada teman-teman mahasiswa Dari Dari Setak Dari Win Dari Untirta Kemudian dari yang lainnya Jadi Alhamdulillah Dilual ekspektasi saya Itu juga relawan Tidak mengundang Tidak Menyurati Kita Bypon saja WA Siapa yang mau jadi relawan gitu Akhirnya mau Sampai Sebenarnya Waktu itu Tanpa diduga Kabit PNF Cilogon Dan Salah satu anggota daewon Juga mampir ke situ Dan men-support Dan memang Gerakan literasi Sekarang Trendnya Turun ke jalan Ke jalan Jadi Jemput bola gitu Kita tidak bisa setai Istilah orang Jawa Jangan nunggu popok lagi Harus jemput bola Supaya Tahu Gaungnya gitu Jangankan TBM Atau Komis Menter Cilogon Perpustakaan Daerah saja Pemunya pemerintah Itu Masih banyak masyarakat Yang enggan datang ke situ Cilogon dan Apa namanya Husin Cilogon Dan juga Perpustakaan yang lainnya Termasuk juga di Banten Juga seperti itu Karena memang tadi itu Kalau di Komis Menterasi punya masyarakat Kan Ini bebas Seperti itu Tidak seperti di Perpustakaan daerah itu Kan Maaf Tidak boleh Merokok Ataupun Makan gitu Kalau di kita Sambil ngopi-ngopi Ayo gitu Diskusi Dari buku Seperti itu Jadi lebih Asik Santai Saya ke Kang Wayang Kang Wayang Tadi kan ada penyatasi Misalnya Kenapa mahasiswa jarang Ke perpustakaan Karena salah satu faktor Misalnya Perpustakaan itu Kurang menarik Atau mungkin Menjengkelkan ya Atau ini Memang perpustakaan Kurang menarik Tidak ada inovasi Atau memang Kitanya yang tidak Punya Membaca Tapi Kang Wayang Sebelah Anda menjawab Kita beri kesempatan Yang mau lewat dulu Terima kasih Anda masih setia Di acara Panggung mahasiswa Banten Rai TV Dengan tema Tenggelamnya Spirit Literasi Ya saya ke Kang Wayang Kang Wayang Bagaimana Anda Apa yang menjawabkan faktor Masiswa jarang Datang ke perpustakaan Atau memang Karena perpustakaan Tidak menarik Menjengkelkan Atau memang Kitanya yang Tidak punya sen Untuk membaca buku Ya saya pikir ini Akumulasi dari Semua itu Tepak ya Kalau Di perpustakaan saya Dulu di YIN Beberapa teman itu Banyak yang mengaku Keperpustakaan itu Salah satunya yang males Karena Apa ya Faktornya males membaca Dan Salah satu Pegawainnya juga ada yang Dalam tada kutip Payanannya kurang ya Oh payanannya Mungkin juga banyak faktor juga Tapi yang Perlu digarisbawahi Memang harusnya Para dosen juga Memberikan spirit Atau motivasi Kepada mahasiswa Untuk Mereka Agar mereka bisa Melakukan diskusi Misalnya di perpustakaan Atau Mengajak mahasiswa ke perpustakaan Sehingga Lebih sering Ke perpustakaan Sehingga Ketika Ada dorongan dari dosen Misalnya Lama-lama Mahasiswa Sudah terbiasa Terbiasa ke perpustakaan Dan menjadi hal yang Biasa saja Ke perpustakaan Kalau Anda lihat sendiri Di kampus Anda dulu itu Apakah dosen juga Mendorong mahasiswa Untuk datang ke perpustakaan Untuk membaca buku Ada nggak segesti dari dosen Iya Beberapa dosen ada Yang Selalu menceritakan Atau memotivasi Ke perpustakaan Karena kan Di perpustakaan Ada sumber ilmu Yang bisa kita dapat Banyak di sana Tapi memang Mayoritas Jarang yang Memotivasi itu ya Tapi entah di Tempat lain Kalau Anda sekarang S2 Kebutuhan S2 Di UIN Jakarta Fasilitas perpustakaan Mana lengkap dengan Jakarta dengan di sini Di Jakarta lebih lengkap Ada Ada tiga Perpustakaan Pusat Terus Prodi Sama Sama umum Saya ke Teunis Teunis Tentu memang ini sih Agak janggal ya Kalau kita membandingkan kita Dengan Dengan luar negeri Misalnya itu kan Sangat jauh ya Sangat janggal Tapi saya ingin tahu juga Kenapa sih Kalangan mahasiswa Sangat enggan Untuk membaca buku Apakah karena memang Belum ada buku-buku yang Apa ya Yang selesai dengan selera Kau muda Maksudnya tahu Ada faktor lain Di luar semua itu Pertama mungkin Kurangnya motivasi Dalam diri Mahasiswa itu sendiri Bahwa Membaca itu Merupakan kebutuhan Yang Sangat Urjen Bahkan ya Buat mahasiswa Terlebih Kemudian Tadi kan Ada Perbandingan Antara Mahasiswa di kita Dengan yang di luar negeri Atau Minat baca Di Indonesia Atau Banten Khusususnya Dengan Di luar negeri Jika dibandingkan Itu memang sangat jauh Perbandingan itu Bisa ditinjau Dari berbagai faktor Pertama Kualitas SDMnya Jika di luar negeri Kualitas SDMnya Sudah pasti di atas rata-rata Dan Mempunyai pola pikir Dan gaya hidup Yang sudah maju tentunya Namun di Indonesia Keluarga Indonesia Lebih suka Mendengar Dan berbicara Dibandingkan Berbudaya Berliterasi Membaca Dan menulis Coba kita tengok Keluarga Indonesia Lebih senang Berjam-jam Di depan TV Menonton televisi Atau Lebih senang Bercengkrama Mengobrol Kesana kemari Dan nyaris Tidak ada Tidak menyisihkan Waktu sama sekali Untuk membaca Dan menulis Kalau misalnya Kalau misalnya keluarga kita Tertarik dengan televisi Apakah itu memang Televisi lebih menarik Ketimbang buku Artinya kan Berarti ada yang salah ya Seharusnya buku Itu semenarik Televisi Anda punya pandangan Ya karena Pendidikan Orang tua kita Kebanyakan di Banten Itu kan Masih Maaf rendah Sehingga Tidak mengerti Jangankan Paham Apa arti literasi Kata literasinya saja Mungkin Sangat asing gitu Tidak mengerti sama sekali Itu jadi Saya ke T. Nur Hasanah T. Nur Hasanah Dengan benda generasi Yang Anda bangun Tentu dengan teman-teman Di sana ya Dengan komunitas literasi sendiri Atau dengan Kelompok mahasiswa Di sana Saya sendiri Oh sendiri Iya kebetulan Kalau di sana Mahasiswanya memang Anda sendiri Iya Sangat sedikit Di kampung itu Anda sendiri mahasiswa Iya masih Anda mahasiswa di Mahasiswa di UIN UIN Banten Iya Apakah Anda itu bangun Tahun berapa Bina generasi itu Baru-baru ini 5 November 2017 Anda sudah Berhasil membangkitkan Budaya literasi di sana Iya kalau untuk membangkitkan Alhamdulillah sudah Anak-anak sudah mengenal Kata literasi Sudah mengenal Sudah mulai Membudidayakan Membaca Pertama kan memang Seharusnya kita memperkenalkan Lalu kedua Dari memperkenalkan itu Kita membiasakan Untuk kemudian Selanjutnya Akan menjadi sebuah Budaya Jadi anak-anak Sekarang Mulai sekarang Dari sekarang Sudah mulai mengenal Kata literasi Dan mulai Karena fokusnya kita Ke anak-anak Untuk membaca dulu Fokus kita ke anak-anak Untuk membaca dulu Itu mereka membaca Stok buku yang Anda miliki Banyak Dari koleksi saya Terus dari Donatur-donatur Kebetulan saya juga tergabung Dalam Pustaka Bergerak Indonesia Jadi Insya Allah Tiap bulannya itu Tiap tanggal 17 Pasti mendapat Donatur Buku-buku Yang mengalir Dan buku anak-anak lebih banyak Iya Buku anak-anak Pasti harus lebih banyak Kang Hikmat Kang Hikmat Kalau Anda Anda menghimpun itu Tidak Pak TBM-TBM di Celegon Di Apa tadi Di komunitas literasi itu Atau Gimana Ya Kebetulan saya juga Pengurus forum TBM Celegon Jadi memang Di sana ada Forum TBM Cilegon Yang Pengurus pusatnya Kang Firman Fianeyaksa Rumah Dunia Dan Ada komunitas literasi Celegon Kalau TBM kan itu Kumpulan daripada Lembaganya Kalau komunitas kan Dia Personal Individu juga bisa Berhubung gitu Dan Ambilah sih Sinergi antara komunitas literasi Dan forum TBM Ambilah berjalan Seiring-seirama Tapi Memang Setiap Apa namanya TBM Ataupun Relawan ini kan Punya Pegiat ini punya Apa namanya Pemikiran masing-masing gitu Jadi Seperti tadi yang saya sampaikan Ada Basic masing-masing Jadi memang yang Senangnya Sertai di TBMnya gitu Yang senangnya jalan-jalan Seperti itu Itu sasarannya lebih Banyak umum atau mahasiswa Yang Anda gerakan saat ini Kalau gerakan sih Terutama ke anak-anak ya Ke anak-anak usia Kalau khusus mahasiswa ada? Mahasiswa ada Kita juga Ya tadi itu Kita juga ada program Ngaji Bebasan Kelas Bebasan itu Kita juga menggalakan Bebasan Di sana juga Karena November tahun 2017 Kemarin Keluar perwal Nomor 57 Tahun 2017 Yang didorong oleh Disparbud Saya juga terlibat Di dalamnya Dan disitu Kita mengangkat Apa namanya Bebasan itu Karena Kalau dari kelahiran Umur 90-an Itu Sudah punah Bukan hanya di Celegun Tapi juga Apa namanya Di Serang Kota Serang Kemudian Serang Dan juga sebagian di Tanggerang Nah kebetulan di Celegun itu kan Hampir 90% itu Penuturnya Bebasan Jadi disana itu Ada program Kelas Bebasan yang Tujuannya lebih Ke mahasiswa juga gitu Dan untuk mahasiswa juga Selain kita Recruit untuk relawan Karena memang kan Mereka punya Apa namanya Tanggung jawab ya Sebagai agent of change gitu Jadi Secara perlahan Namun pasti Kita Merangkul dari Beberapa mahasiswa Ada dari setak tadi Insan Unggul Kemudian Alhamdulillah Dari MC Ikatan mahasiswa Celeban Kerutaan UIN juga Menggelar Apa Gelaran buku di Taman Layak Anak juga Ya saya ke Kang Wayang Kang Wayang Tadi kan ada sekitar 400 TBM ya Taman Bacaan Masyarakat Di Provinsi Banten Nah Keberadaan 400 TBM ini Apakah juga punya dampak Positif Bagi peningkatan Budaya baca Di kalangan mahasiswa Karena kan misalnya Mahasiswa ada di kampungnya Kan tentu di kampung itu Misalnya ada TBM Maksudnya Apakah TBM juga Itu punya pengaruh yang signifikan Terhadap peningkatan Minat baca Bagi mahasiswa Di daerah Di masing-masing daerah Ya kalau kita melihat dari data Emang cukup banyak ya Tapi itu Karena TBM ini Dikelola oleh individu Dan tentu Setiap TBM satu dengan TBM yang lainnya Pasti berbeda-beda Itu terletak Dari semangatnya Atau Apa ya Semangat dia untuk Terus istiqomah Menjalankan kegiatan di TBM itu Ya yang kemarin-kemarin Yang terbaru Yang paling muncul Di televisi juga ramai Seperti TBM Pusaka bergerak Terus yang dari Lampung ya Dari Lampung Dari Aldo Apa? Aldo Pusaka-kuda pusaka gitu Dan lain-lain Itu tadi Saya juga kurang tahu Secara pasti Secara Apa Statistik Mana saja TBM yang masih aktif Dan Yang Kurang aktif Begitu Dan itu mempengaruhi Termanat minat Baca mahasiswa di Kampung Yang ada Yang mahasiswa berada di kampung Yang di kampung itu Ada TBMnya tidak? Ya Minimal ketika ada TBM Di sebuah kampung Bisa Menumbuhkan Minat baca di kampung itu Dan rata-rata sih Sepengetahuan saya TBM-TBM itu Digerakkan oleh mahasiswa Dan Apa ya Orang umum Begitu Kalau tenis Anda punya pengalaman Menarik soal Apa ya Soal minat baca di Kalangan mahasiswa Misalnya Anda punya teman Tapi dia kutu buku Tiap hari membaca Atau memang teman anda Ternyata Apa ya Ya perginya Pergi ke tempat-tempat Kosmetik Tempat-tempat kecantikan Saya punya teman Saya punya teman Yang waktu Dalam perjalanan Bercerita sedikit Tentang Perjalanan pionir Lomba pionir nasional Di Aceh Waktu itu April Teman saya itu cowok Sama-sama Satu bidang Perlombaan Sama saya Dia itu Sangat semangat Sekali baca Kemana-mana Bawa buku Di pesawat baca Terus Di acara Pembukaan Di acara pembukaan Di lapangan besar Di banyak orang Dan emang kita lagi Opening ceremonial Dia juga bawa buku Di situ dia juga baca Dan saya Saya sendiri terpacu gitu ya Ngelihat teman Seperti itu Rasanya Pengen juga gitu loh Semangat bacanya tinggi Itu satu orang Dari sekian orang Cuma satu orang yang seperti itu Ya ada juga sih Ada juga yang Di kosan Tapi tidak terbawa Sama teman-teman Kosan yang lainnya Yang punya Buku-buku banyak Dan dia konsen membaca Ya Sekretin Nur Hasanah Kenur Hasanah Apa mimpi Anda Di kampung Mancak Untuk Cinangka Oh Cinangka sorry Cinangka Kaitannya dengan Kaitannya dengan Peningkatan budaya Baca di sana Harapan Sangat banyak sebenarnya Melihat kondisi Kampung Di kampung saya Melihat kondisi di kampung saya Yang memang minim Minat bacanya Saya berharap Anak-anak di sana Lebih aktif dalam membaca Dan itu menghasilkan karya Karena bagaimanapun Tujuan dari TBM sebenarnya Bukan hanya Kegiatan Membaca Tapi Ada istilah Kazanah literasi Jadi Pertama Memperkenalkan Kedua Prosesnya Lalu yang ketiga Adalah karya Dan itu yang akan Diapresiasi gitu Karya itu karya dalam bentuk Karya dalam bentuk apapun Tapi Yang pasti bermanfaat Untuk semuanya Kalau masyarakat Di lingkungan Anda Mendukung atau Sangat mendukung Apresiasi mereka Karena memang Ekonomi Di masyarakat saya Kelas menengah ke bawah Atau mayoritas Kelas bawah lah ya Mereka sangat mendukung Dengan adanya TBM-TBM itu Mereka tidak perlu Membeli buku Yang memang Harganya Cukup Tidak cukup Untuk mereka beli gitu Karena mereka belum mampu Belum mampu Anda rata-rata Masyarakat disana Bertani Iya Petani Masyarakat disana Mayoritas petani Kalau anak-anak itu Tamatan SD Atau memang mereka Masih sekolah dasar Masih sekolah dasar Tapi ada juga Yang banyak Yang belum sekolah Dan disana juga Saya mengajarkan Bagaimana cara Anak membaca Dan segala macem Anda ngajar juga disitu Ya seperti itulah Bisa disitu Pemirsa Bantan Raya TV Diskusi semakin menarik Dan nanti kita lanjutkan Setelah iklan berikut ini Ya terima kasih Pemirsa Bantan Raya TV Anda masih setia Di acara Panggung mahasiswa Dengan tema Tenggelamnya Spirit Literasi Ya di studio satu Bantan Raya TV Juga sudah hadir Beberapa audiens Yang tentu mereka Kita harapkan Untuk memberikan tanggapan Maupun pernyataan Terkait dengan Diskusi kita Hari ini Ya saya mulai dari Mungkin ada Dari sebelah kiri saya Silahkan Sebutkan nama dan Kampus Ya baik Terima kasih Nama saya Juju Kebetulan saya Sudah bukan mahasiswa lagi Sudah Sudah lulus Saya berasal dari Kampung Madani Cilegon Dan kita juga sudah Pernah melakukan Mencoba untuk Membangun sebuah Literasi di lingkungan Sudah beberapa kali Dan Alhamdulillah Ada minat Dari anak-anak usia Dini Namun itu tadi Setelah kita Beberapa kali melakukan Kegiatan literasi tersebut Ada rasa bosan Dari seanak Nah Ketika sudah mulai Rasa bosan Dari seanak tersebut Memang Perlu kerjasama Dari berbagai pihak Dalam hal ini Bisa dari TBM Perpustakaan Ataupun Hal Institusi yang berkaitan Tentang literasi Bagaimana caranya Kita untuk Menarik Yang tanggelam Terhadap Spirit literasi tersebut Nah Kita perlu duduk bersama Untuk Meningkatkan kembali Spirit literasi tersebut Mungkin Itu dari saya Terima kasih Ya terima kasih Kang Juju Mungkin Kang Wayang Anda ingin menanggapi Terkait soal untuk Menjaga spirit literasi Barangkali salah satunya Adalah dengan cara Kita Berkunjung ke TBM-TBM yang lain Misalnya Perpustakaan daerah Di sana juga Koleksi bukunya Sudah Cukup lengkap Terutama juga ada Ruang perpustakaan Atau juga Di beberapa komunitas Seperti rumah dunia Mengadakan juga Pusling Perpustakaan keliling Jadi Ada mobil pusling Yang datang ke Setiap desa Atau juga setiap minggu Kita ke alun-alun Seperti teman-teman yang lain Bilar buku Dan Bikin diskusi Kecil ya di sana Barangkali itu Salah satunya Ya saya ke Tenis Tenis Anda punya tanggapan juga Bagaimana upaya Anda TBM Anda kelola Untuk menjaga Anak-anak tidak bosan Tapi saya kira sih Yang namanya anak-anak ya Tentu mereka punya rasa jenuh Nah Anda punya keat nggak Untuk Mereka tetap menjaga spirit itu Supaya mereka tetap Datang ke TBM yang Anda kelola Menurut saya Bisa Diantisipasi Dengan cara Menyuguhkan Bahan bacaan Yang disukai oleh Anak-anak Seperti Cerita Dongeng Ataupun komik Nah dimulai dari Hal-hal yang kecil Seperti itu Nanti anak-anak Bisa terbiasa Untuk membaca Dan akhirnya Menjadi budaya literasi Bagi mereka Anda sudah Anda sudah lakukan itu Juga akan senang membaca buku Iya Karena memang fokusnya TBM Membina generasi adalah membina generasi Jadi Hal-hal seperti hadiah Seperti keseruan-keseruan lain itu harus ada Mereka tidak akan jenuh dari situ Saya yakin Untuk ya istilahnya Menyebar proposal dan segala macam Itu untuk kegiatan-kegiatan Seperti itu Kang Hikmat Anda lihat TBM Tadi jumlahnya 400 Nah Seharusnya kan mereka bisa menggandeng pihak-pihak swasta Untuk bisa menggerakkan literasi Nah Tapi selama ini kan mungkin ya Tidak Tidak banyak TBM yang punya inovasi seperti itu Apakah ini memang Kelemahan SDM yang dimiliki TBM Atau memang Dunia Industri yang tidak tertarik dengan TBM Ya Kalau menurut hemat saya Bisa dua-duanya Jadi memang Kalau Kenapa Jadi Tentang ketertarikan itu Kenapa ada TBM yang sudah bisa melakukan Kerjasama dengan pihak swasta Ada yang belum Pertama adalah Spiritnya itu Jadi kan Walah yajid Walah yang pus gitu kan Kadang menambah Kadang menurun Sama seperti kita juga kan Kalau lagi beribadah Kadang naik Kadang turun gitu Sama seperti literasi juga Kedua adalah Kurangnya informasi Istilahnya maaf Kurang gaul gitu Karena udahlah saya cukup disini aja Disini aja gitu Iya udah Cukup disini aja gitu Padahal Teman-teman TBM Atau komunitas literasi Di beberapa titik Itu sudah menjaring Dari sama Misalnya Komunitas literasi jagungan itu Sudah kerjasama dengan Mobil Perustakaan kliring Rumah Jakat Kemudian juga dengan Mobil pintar Balai Pendidikan non formal Yang Sangat disayangkan Mulai tahun 2017 ini Balai PNF Balai PNF itu Sudah ditutup ya Sudah Tidak ada lagi Kemudian juga kerjasama dengan Apa namanya itu Dengan Palu kabrik disana Seperti kita misalkan Gini industri ya Ya Kemarin juga ada support Kemarin dari komunitas kami Ada support dari Bantuan juga Karena kita juga kan Istilahnya Perlu Spirit juga perlu Istilahnya ngopi lah gitu ya Jadi kita juga Mengajukan bantuan itu Ke Pelindo Kemudian ke Kiak juga Dan yang lainnya Alhamdulillah sih Ada support gitu Bahkan dari Krakatau Wood itu Yang kasih sih Kalau merenang Cilogon itu Bahkan ngasih Apa namanya Itu tiket Oh voucher Iya voucher Untuk karaoke gratis Dan renang gratis disana itu Untuk peserta yang aktif Dan juga ada buku-buku Vouchernya masih ada gak? Sudah lama itu Soalnya bulan akuis kemarin Kemudian juga itu ada Hadiah buku Karya-karya Dari komunitas Bagian literasi Yang aktif juga gitu Kang Himat Anda Kayaknya senang sekali Menggeluti dunia Literasi Semangat apa yang membuat Anda Tertarik di Di dunia itu? Semangat motivasinya ya Kalau yang pertama sih Pastinya Dari firman Allah ya Di ayat yang pertamanya Sudah jelas Ikrok Baca lah gitu Kemudian yang kedua adalah Spirit Tridharma Perguruan tinggi Spirit Tridharma tinggi itu kan Ada pendidikan Kemudian penelitian Dan pengabdian Nah di pengabdian ini Mahasiswa sebagai Agen of change Agen perubahan Ketika dia lulus Apa yang bisa dia lakukan Untuk kampungnya minimal gitu Untuk sekitarnya gitu Ketiganya adalah lingkungan Karena pun terimaaf Di lingkungan kami Itu termasuk Salah satu kampung yang Pendidikannya masih rendah Di kampung saya sendiri Maka Saya juga secara Tanggung jawab Moril Itu terpanggil Saya kebetulan disana Apa namanya Satu-satunya Mahasiswa yang Backgroundnya Kependidikan Seperti itu Ya saya ke Kang Wayang Kang Wayang Di zaman sekarang kan Sudah melek teknologi ya Orang sudah Sangat Open Terhadap kemajuan teknologi Nah Tentu Berkembang ada Namanya Literasi digital Anda pernah mendengar Setelah itu Ya literasi digital Nah itu Anda bisa jelaskan Apa yang dimaksud dengan Literasi digital itu Ya Seperti yang tahu saya Literasi digital itu adalah Kegiatan membaca yang berpindah Dari Buku Buku yang konvensional Ke digital Memang Seperti yang dibilang Teman-teman tadi Zaman Now sekarang ini ya Tidak bisa Kita Menghindari Ketika literasi digital Sudah hadir Dan Banyak diminati Kealangan muda saat ini Banyak Ada sisi Positif dan negatif Tentunya Dengan kehadiran Literasi digital ini Positifnya apa? Ya posisinya Salah satunya Banyak juga anak-anak Yang Banyak membaca E-book Lewat Handphone Misalnya Dan posisi Apa? Sisi lainnya Barangkali buku Mulai ditinggalkan Oleh sebagian anak-anak Remaja Zaman Now ini Ya kalau begitu Apakah kemudian TBM-TBM yang masih Konvensional Yang masih menyiapkan buku Kadang-kadang kan bukunya Juga lusuh ya Tenor sana ya Nah Apakah kemudian nanti Masyarakat akan meninggalkan TBM Kemudian Mereka lebih tertarik Dengan dunia Digitalisasi Ya Saya pikir Adanya TBM Dan buku Dalam wujud yang Konvensional Tetap Diminati Tetap diminati oleh Masyarakat dan Mahasiswa Terutama itu ya Karena mau tidak mau Mereka juga nanti Akan kangen dengan Melihat buku Membolak-balikan buku Kayak gitu Ketimbang dengan Apa Lewat handphone Dan Kita tahu bahwa Itu ketika kita Banyak membaca di handphone Di gadget Mata juga akan Terasa lelah Begitu Kalau di Dari 400 TBM Sudah ada yang Betul-betul Modern Misalnya tadi Menggerakkan literasi Digital Sudah? Seperti tahu saya Beberapa TBM juga ada Yang sudah mulai Melakukan Menyediakan Bahan bacaan lewat Digital atau Internet terutama Dan campur tanah Mereka lebih tertarik Yang digital atau Yang kompensional Kalau anak-anak Tentu lebih ke Digital Kalau mahasiswa Tetap Nyari referensi buku Saya ke T. Unis T. Unis Bagaimana Anda Menyikapi soal Literasi Digital Yang tadi Disampaikan oleh Kang Wayang Apakah ini juga Menutup TBM-TBM Kompensional Ini tetangan tersendiri Bagi TBM Menurut saya Literasi digital Maupun literasi Konpensional Itu sama-sama baik Dan alangkah baiknya Sama-sama beriringan Jadi Minat Seseorang Atau mahasiswa Baik anak-anak Ataupun masyarakat Itu Tidak saling memunahkan Digital oke Konpensional Konpensional Juga oke Kalau Anda Lebih setuju Anda tertarik yang mana Yang konpensional Atau yang digital Dua-duanya Dua-duanya ya Karena Kadang Ketika kita Datang ke Purpus Mencari suatu buku Tapi tidak ditemukan Maka kita larinya Juga ke e-book Kalau TNurhasana Anda punya keinginan juga TBM Anda Suatu saat Akan menggunakan Teknologi Misalnya orang-orang kampung Datang ke situ Menggunakan Ya sebenarnya Itu bagian dari Program saya Jadi saya memang Inginnya Ada Apa ya Bebas Gaptek gitu Setidaknya mengenalkan Tentang Arti teknologi Istilahnya Internet sehat Karena itu Menurut saya Perlu adanya Teknologi digital Ya Sesuai tadi Bahwasannya harus Periringan Harusnya sama-sama Saling melengkapi ya Saling melengkapi Ya pemirsa Bantan Raya TV Diskusi semakin menarik Dan kita kembali Setelah iklan berikut ini Terima kasih Terima kasih Pemeriksa Bantan Raya TV Anda masih setia Di acara Panggung mahasiswa Dengan tema Tenggelamnya Spirit Literasi Ya saya ke Kang Hikmat Kang Hikmat Rendahnya Literasi Di kalangan mahasiswa Apa kini Merupakan sejarah Kecelakan sejarah Bagi kita sendiri Kalau menurut Hikmat Saya sih Belum sampai Kesana ya Karena memang Yang pertama adalah Dari Diri sendiri dulu Dari Apa Kemauan dari Diri sendiri Karena kan Di mahasiswa juga Ada Julukan Kuliah Pulang Kuliah pulang Seperti itu kan Kuliah pulang aja lah Udah amat Mau apa gitu kan Tapi terlepas itu Kita juga tidak bisa Menyalahkan Karena memang Apa namanya Mahasiswa tersebut Jika pulang Bukan karena mungkin Tidak Pengen baca Mungkin dia Sudah punya keluarga Termasuk saya sendiri juga Pernah mengalami Karena semester 6 sudah nikah Semester 6 sudah menikah Sudah punya anak sekarang Dua Dan Mungkin untuk bekerja Untuk membantu orang tuanya Tetapi juga ada yang apat Yang memang benar-benar Sama sekali tidak doyan Membaca gitu Padahal kalau memang Tugas kadang-kadang Nyerah empet Mat gimana tugas gitu kan Wah udah Ke perusahaan aja gitu kan Ini seperti itu Terkait dengan Kecilakan sejarah Sebenarnya Kalau menurut hemat kami Belum setuju ya Dan kita Banten juga Kalau dibilang literasi Nyerahnya juga belum Begitu setuju Karena memang Tahun 2015 Banten sendiri Mendapat penghargaan Anugerah Aksal Utama Yang kalah itu Gubernurnya Pak Rano Karno Itu waktu itu Diberikan Waktu Festival literasi di Karawang Waktu itu Hari Apa Literasi internasional Jadi Sebenarnya Masiswa itu Masih banyak yang Minat baca Tetapi memang Sampai sekarang Juga belum ada penelitian Yang relevan juga Sebab banyak Tetapi Yang pasti Belum sampai Kecilakan lah Menurut kita Belum Kalau Teh Unis Anda Apakah Anda setuju Bahwa Tenggelamnya literasi Semangat Membaca Di kalangan Masiswa Ini merupakan Kecilakan sejarah Kalau saya Pribadi Saya setuju Kalau Tenggelamnya Spirit Literasi Mahasiswa Menyebabkan Kecilakan sejarah Kenapa Karena Suatu sejarah Atau peradaban Bangsa Itu Bisa diukur Dari Tingkat Kecerdasan Generasinya Nah Kecerdasan itu Bisa didapat Dari Pengetahuan Ilmu yang Dimiliki Oleh Generasi tersebut Nah Pengetahuan ilmu Itu didapat Dari informasi Yang berupa Tulisan Ataupun Lisan Jadi Jika Generasinya Buta Terhadap Literasi Maka Jelas Kecilakan Sejarah Itu ada Sangat Mengerikan Juga ya Kalau misalnya Itu terjadi Nah Komunitas Anda Apakah juga Anda Apa ya Punya gerakan Bersama Untuk membangkitkan Gerakan literasi Di Sekitar lingkungan Anda Ya jelas Di kami Di Kampung Madani Kan Fokus utamanya Pembelajaran karakter Juga Pengembangan bakat Di sana juga ada Menumbuhkan Minat Budaya Literasi Buat anak-anak Dan masyarakat Di sekitar Dengan cara apa Yang Anda lakukan Dengan cara Kita kan KBM Adain KBM Seminggu Tiga kali Di Malam Jumat Malam Minggu Hari Minggu Dan Jumat sore Nah di Jumat sore itu Kita gelar Buku bacaan Di situ Kita bisa Membaca bersama Dan Menyerap hasil bacaan Dengan kemudian Menuliskannya Kembali Kalau TNurasana Di komunitas Anda Di TBM Anda Maksud saya Di Bina Generas itu Apakah sudah ada acara Yang fenomenal Yang itu Masyarakat berbondong-bondong Datang ke Ke TBM Anda Kalau Untuk saat ini Belum Tapi Ada beberapa program Yang Insya Allah Pasti Pasti akan Masyarakat Antusiasnya Pasti akan lebih tinggi Datang berbondong-bondong Ke TBM Bina Generasi Kalau selama ini TNurasana Apa sih kendala Anda Mengelola TBM itu Ya untuk Kendalanya sendiri ya Jujur saja Karena memang Logistik Dari pribadi Jadi pasti Kendalanya Logistik itu artinya Uang Keuangan Pendanaan Istilahnya Jadi Itu pasti Kendalanya Pemerintah gak support Tiap bulan Atau tiap tahun Di APBD Misalnya di Ya mungkin ya Mungkin Tengkut Nat Kang Nguyen bisa jelasin Mungkin di APBD atau tidak Pemerintah pernah Men-support TBM mana gak? Kalau untuk dari Pemerintah sendiri Kebetulan kemarin Kita juga dapat Sempet Ngobrol sama pihak Kecamatan Sama pihak Ketua MUI Dan segala macem Mereka sangat mengapresiasi Tapi kekucuran Pendanaan Belum Belum Anda menyebar proposal Juga tidak ditanggapin mungkin Iya Kebetulan kami Menyebar Saya sendiri Menyebar proposal Hanya untuk Apa ya Memberitahu bahwasannya Disitu ada TBM Iya Iya Kalau Kang Wayang Ini kan ada presiden TBM nih Kemudian Anda punya tanggapan Kang Wayang Terkait pendanaan ya Memang Di rumah dunia juga Sama Komunitas baca juga Literasi Kita memang Konsen atau geraknya Suadaya ya Jadi Pendanaan itu Dari kantong-kantong pribadi Terutama dari pendirinya Mas Kulagong Di awal Tahun-tahun awal pertama Memang ada beberapa support Dari pemerintah Termasuk juga dari Radar Banten Juga dulu Sering Nyebut rumah dunia Dan Apa ya Kita itu selalu Menekankan bahwa Harus banyak jaringan Harus banyak jaringan Sehingga Informasi-informasi Misalnya ada Apa Kebutuhan buku Dan lain sebagainya Termasuk Mungkin juga pendanaan Atau yang lain sebagainya Bisa Kita serap Begitu Iya Saya ke Kang Hikmat Kang Hikmat Kalau misalnya Tadi ada bilang Rendahnya Literasi di kalimat Sisa bukan Kecelakaan sejarah Tapi bagaimanapun juga Memang sekali lagi Kita akui bahwa Masyarakat kampus Masiswa juga masih Jarang membaca Nah Kalau misalnya mereka jarang membaca Apakah ini menunjukkan Budaya diskusi juga Di kalangan masiswa juga Mulai menghilang Saya heran Kenapa Mereka Bagaimana mereka bisa Menggelar diskusi Kalau mereka tidak Banyak membaca Memang sih Baca buku Tanpa Apa Diskusi tanpa Baca buku Nol besar ya Memang Kita akui Ada Mahasiswa yang Aktif Diskusi Ada yang Ya tadi itu Mulia pulang-mulia pulang Tapi memang Buku adalah Jendela dunia Memang harus Dibaca Tetapi memang Zaman sekarang itu kan Kalau Boleh saya membagi itu kan Kita Terbagi dalam Tiga generasi ya Pertama adalah Generasi X Dimana generasi itu adalah Generasi zaman All mungkin Itu Membaca Secara tekstual Buku Textbook Itu Ada buku juga Ada Mahasiswa Atau masyarakat umum Yang Senang dengan E-book Bisa di Bapa namanya Bisa Dicari Di Apa Di Apa namanya Itu Download Begitu di Proposan Banten Juga ada Namanya E-Banten Di Proposnas Juga ada E-Posnas Download di Playstore itu Di Android Kemudian juga Ada yang kombinasi Dia suka baca Textbook Dan juga baca Dari E-book tersebut Tapi memang Dewasa ini Mahasiswa Senang bacanya Dari E-book Kalau yang Saya amati Karena memang Buntun maaf Kebanyakan juga Memang ketika Bikin makalah itu Ah ribet Datang perustakaan Gitu kan Mungkin ya Dari segi pelayanannya Dari segi Apa Tempatnya juga Koleksinya juga Tempatnya juga Ah Kadang Gak bisa ngerokok gitu kan Gak bisa ngopi gitu kan Udah Searching aja Akhirnya Tidak sedikit Dari segi pelayanan Kenapa Merokok kan Mungkin gak Kalau di perusahaan kampus Masih bisa merokok Ya Itulah Makanya Mungkin Kedepan PR Bagi Mungkin bukan merokok Tapi ada kantin lah Mungkin Iya Kantin Sebaiknya sih Memang Ada kebijakan Baca bukunya Dari Perpus Ngambilnya Tapi bacanya di luar Selama ini kan Belum ada Kalau TN Kalau Di kampus Anda Budaya diskusi Masih semarak tidak Alhamdulillah Kalau menurut saya Di kampus saya Di berbagai Apalagi Di Selesaian AKBM Pasti ada Ada diskusi Maupun di luar Di luar KBM Juga sering Dilihat Di pojok-pojok Kampus ya Masih ada Segelombol-segelombol Mahasiswa yang sedang Melakukan diskusi Mereka bukan mojok Ini ya Bukan Itu Tiap minggu Atau Sebulan sekali Mereka mojok Kemudian menggelar diskusi Tidak tentu ya Setiap hari Juga ada aja Mau itu Dari UKM Misalkan dari HMJ Sering terlihat aja Diskusi mereka Lakukan Anda pernah terlibat Di dalamnya Misalnya Apakah mereka Menurut saya Sesuatu yang penting Atau memang ini Sekedar mengobrol Atau memang Diskusi mereka Sangat produktif Karena Banyak ya Komunitas-komunitas Di kampus Tentu beragam Jadi emang Ada yang sangat penting Ada yang sifatnya Kajian Ada yang sifatnya Memang Sekilas ngobrol aja Jadi banyak Macamnya Kalau Kang Wayang Bagaimana Anda menanggapi Soal fenomena Budaya diskusi Di kampus Memang di kampus Terutama di YIN Yang dulu saya pernah kuliah Di YIN Serang Dari Kebanyakan dari komunitas Dari UKM-UKM Yang melakukan diskusi itu Tapi saya pun Apa ya Pernah sempat mendengar Di Kampus luar Kalau tidak salah Di Bandung Ada salah satu dosen Yang aktif Selalu mengajak Mahasiswanya Untuk diskusi Baik itu Di dalam kampus Ataupun di Bawah rimbun pohon Dan Sepengah tahun saya Di YIN Belum pernah ada Dosen yang mengajak Seperti itu Sepengah tahun saya Kenapa tidak pernah ada Dosen yang mengajak Ya entahlah Seharusnya Harusnya ada gitu ya Biar untuk Memancing dan Agar semangat Tapi gak tahu yang lain nih Mungkin ada cerita Ya mungkin Teh Nur Hasanah punya Pengalaman pribadi Mungkin dulu pernah diajak Diskusi sama dosennya Oh iya Kebetulan Dosen saya Memang dia aktif Dia mengajak Sering mengajak kami Berdiskusi Jadi Sesuatu Sandainya Tema hari ini apa Jadi dibiarkan Mahasiswa itu Yang memulai Apa ini kira-kira Yang mau dibahas Kira-kira Subpointnya apa Gitu Jadi Nanti yang meluruskan Dosen itu Bentuknya bukan presentasi Atau segala macem Tapi memang Mengajak Ayo mari Ada Ada Di UIN SMA Banten Ada Udah ada Beda tahun Iya beda tahun Ini generasi old Tunis Tenor itu masih berlangsung saat ini Anda kan masih kuliah Iya masih Itu masih berlangsung Masih berlangsung Alhamdulillah masih berlangsung Alhamdulillah Itu melibatkan banyak Mahasiswa atau Kebetulan di kelas saya sendiri Mahasiswanya paling sedikit Jadi Dosen itu Untuk mengajaknya Jadi lebih gampang Jadi mungkin karena Lebih sedikit Lebih gampang Jadi diajak lagi diskusi Gitu Tak tahu tapi Kalau di kelas lain Kalau Kang Hikmat Anda bagaimana menanggapi Soal dosen yang Ya mungkin ya Jarang sekali Men-support Mahasiswanya untuk Mencintai buku Terus Membudayakan Membaca Ya Ya Tidak Mungkin tidak bisa kita Pukul rata ya Karena memang juga Jangan kan dosen Guru-guru saja gitu Baik guru PAUD SD dan SMA Gitu Itu juga sama Kadang Ya Tetapi memang Dosen itu Seperti yang pernah saya alami juga Ketika ada tugas Coba Hikmat Dengan teman-teman Diskusi Tentang tema Misalkan Pentingnya Pendidikan dasar Di Banten gitu Karena kan Waktu itu ada Seminar Booming Guru SD Saya dari FKPG SD Coba diskusi Dengan Ini Tentang Apa namanya Kurangnya Guru SD Khususnya di Banten Akhirnya kita Bikin Seminar itu kan Nah Dari hasil Diskusi Ngobrol-ngobrol Terciptalah Terlaksanalah Seminar itu Ya Pemirsa Banten Rai TV Diskusi semakin menarik Dan nanti kita kembali Setelah iklan berikut ini Ya terima kasih Pemirsa Banten Rai TV Anda masih setia Di acara Panggung mahasiswa Dengan tema Tenggelamnya Spirit Literasi Ya pada segmen Klima ini Kita akan memberi kesempatan Kepada para audiens Untuk memberikan Tanggapan Pertanyaan Maupun pernyataan Mungkin dari sebelah kanan Saya ada Silahkan sebutkan nama Dan kampusnya Nama saya Rosya Saya Alumni dari UPI UPI itu Universitas Pendidikan Indonesia Cabang Serang Ya Fenomena Sekarang itu Kita tahu bahwa Khususnya di Banten sendiri itu kan Banyak TBM Dengan banyak komunitas-komunitas Yang Memberikan Salah satu sarana Untuk Membaca Baik di Taman Cilegon Di Masjid Agung Atau dimanapun Nah Kekhawatiran saya adalah Terdapat Daerah yang Tidak memiliki TBM Atau Memiliki orang-orang Yang Peduli akan Literasi Nah seperti Ketika Saya pernah satu tahun Hidup di Maluku Di sana susah sekali Untuk mendapatkan Buku Jadi saya mengirimkan Buku dari Jawa Ke Maluku Itu dengan Mengandalkan Bantuan Yang pengiriman Post tanggal 17 Nah tapi Pengiriman itu pun Tentu Tidak mudah Ada syarat-syarat Yang harus Dilakukan Jadi saya Bisa Kemarin Mengirimkan buku Hanya satu kali Karena Selanjutnya Saya kembali Ke sini Nah Yang menjadi Khawatiran saya adalah Bagaimana Jika di daerah tersebut Tidak ada orang Yang peduli akan Literasi Seperti itu Terima kasih Ya terima kasih Mungkin Kang Wayang Bisa menanggapi Kita konteksa Banten ya Kalau bagaimana Kalau di daerah Banten Tidak ada TBM Kalau 400 itu Sudah merata Belum di seluruh Kecamatan Atau memang Terpusat di Buberapa Kecamatan Tapi di sisi lain Ada kecamatan yang Tidak ada TBM Saya Kalau itu datanya Kurang Belum tahu Lengkap Tapi semua saya Pernah ngobrol-ngobrol Dengan Apa TBM Itu TBM Confirm Pernayasa Beliau menyebutkan Angka itu Sekitar 400 TBM Terkait untuk Di Plosok Tidak ada TBM Ini juga Salah satu hal Yang menjadi Apa ya Keprihatinan kita Bersama Pastinya ya Saya juga Terlahir Dari kampung Di kampung Kedaleman Kepondoan Itu juga Boleh dikatakan Kebanyakan Masyarakatnya Nol literasi Ketika saya kenal Rumah Dunia Dan Menemukan buku Kemudian Mencintai Literasi Jadi Jadi saya ada Apa ya Semacam Mimpi Juga ingin Memudahkan Teman-teman yang lain Atau anak-anak Generasi yang lain Yang Kira-kira Jauh dari Akses buku Dengan koleksi Buku pribadi saya Juga Kita dekatkan Buku itu Ke anak-anak Jadi bisa dimulai Dari diri kita sendiri Sebenarnya Kita punya koleksi Buku berapa Atau juga Kita ngajak teman-teman Untuk dikumpulkan Bukunya Dalam satu tempat Sehingga itu Bisa dibaca Bebas oleh anak-anak Di sekitar kampung kita Begitu Mungkin dari diri sini Dan keluarga ya Keluarga bisa Ya mungkin dari audiens Ada juga Yang ingin bertanya Silahkan mas Sebutkan nama dan kampus Hai Nama saya Mustahik Ghani Saya dari Kampus Universitas Terbuka Serang Oh UT Yang Baik saya Mendengar Tema hari ini Mendengar tema hari ini Apa itu Tenggalamnya Spirit Literasi Itu sangat ironis Sekali bagi saya Untuk kita semua ya Apalagi di kampung saya Yang belum ada Kampungnya di mana mas? Kampung saya di kampung Cibawang Cibawang kecamatan? Kecamatan Cinangka juga Oh Cinangka Dalaman juga ya? Dalaman juga ya Mirisnya di kampung saya juga Pemuda Maupun anak-anak remaja lainnya Yang minim sekali itu Menumbuh kembangkan Sifat literasi Sehingga Sehingga Ada kaum remaja Yang aktif Dalam Membaca buku Berkumpulan Itu disinggung Hal yang Aneh Kenapa hal yang aneh? Karena Anggapan mereka Pendek Untuk apa Membaca? Tidak ada kerjaan Yang penting kan Kita sekolah Lulus Cari uang Nah Disitu saya ingin Bagaimana Bagaimana Cara kita Menumbuh Atau memberikan semangat Kepada anak-anak remaja Menumbuh kembangkan Literasi Dan Membangun Spirit mereka kembali Kepada Pendidikan yang diinginkan Itu saja Terima kasih Ya terima kasih mas Ya mungkin tadi Kang Hikmat Ada yang ingin Anda tanggapi Terutama soal Ya apa ya Ada gium di kampung lah Ngapain baca buku Atau Tidak Membuat Anda Bisa bekerja di dunia industri Kan lebih baik Sekolah Lulus Kerja dapat uang Kalau baca buku kan Tidak dapat uang Ya Sebenarnya Sangat setuju juga Karena memang Saya pernah Ngobrol juga dengan Seseorang Saya juga Berkulit di dunia Pendidikan PNFI Yang di PKBM Pusat Kegiatan Bantian Masyarakat Itu ada program KF Keasaran funksional Untuk ibu yang buta huruf Nong Nggak usah Belajar sih Ibu mah Palang Mendingan Ngek Ngoyos Ngoyos itu apa? Nyawa Nyawa Di sawah Atau ngemping Atau jualan Palang lah Udah di terminal aja Jualan Karena memang Motivasi juga Tergantung motivasi Dan juga Kebutuhan hidup Seperti itu Ada juga yang Saya tawari Kan lulus SD Ya iya Kalau mau paket P Mau nggak Setara SMP Belajarnya nanti Seminggu dua kali Gak baca buku juga Saya mah Udah kerja tuh Ngojek Apa gitu Berduit gitu kan Memang masih ada Seperti itu Jadi memang motivasi Dan motivasi Dari Motivasi untuk Kebutuhan Membaca Dan juga Kebutuhan Apa namanya Itu Penghidupan Seperti itu sih Ya saya ke Teh Unis Teh Unis Apakah rendahnya Spirit literasi ini Kemudian Memunculkan Begitu Masifnya Penyebaran Hock Di media sosial Ya Menurut saya Benar Karena Karena Kita tidak Membiasakan Budaya literasi Sehingga Informasi Apa saja Yang menghampiri Langsung kita amini Tanpa diseleksi lagi Tanpa kita tahu Informasi itu Hak Apa Hoax Informasi itu Benar adanya Atau Mengada-ada Sehingga Dari Dari situ Tersebarlah Berita Hoax Yang Diakibatkan Dari Sempitnya Pikiran kita Yang kemudian Dari Sempit pikiran ini Mengantarkan Kepada Pola pikir Dan Pola pikir Dan pemikiran Yang sempit Lalu Terlahirlah Kesimpulan Yang sempit Pula Anda cari juga Menerima berita-berita Hoax Seperti itu Ya Kadang ada aja Kan Banyak Gitu ya Kayak Di Berita-berita Di media sosial Gitu Anda Kalau menerima Info itu Anda Clearkan dulu Atau langsung Di Share Ke Grup Kalau Saya Tipe orang Yang Tidak Terlalu Menghiraukan Berita Hoax Artinya Secermat-cermat Sendiri Saja Menghadapi Berita Hoax Jadi Anda Tidak Sebarkan Tidak Tapi Kalau Misalnya Berita itu Benar Sebarkan Ya Saya ke Tenur Hasana Bagaimana Anda Tapi Anda Tadi Bina Genasi Sendiri ya Tidak dengan Teman-teman Sendiri Untuk Pendirian Sendiri Kalau Anda yang menemani Ada enggak Misalnya teman Anda Disitu Terlibat Yang ikut Terlibat Kebetulan Jadi Berporang Satu Dua Tiga Bagaimana Anda Dengan Teman-teman Anda Bisa Meningkatkan Kualitas Literasi Di Daerah Anda Jadi Memang Kita Kembali Lagi Yaitu Tadi Memperkenalkan Karena Memang Sesuai Tadi Yang Dikatakan Kang Hikmat Bahwasanya Pemikiran Pola Pikir Masyarakat Sekarang Itu Ketika Diajak Berliterasi Mari Membaca Mereka Berpikir Bahwa Itu Tidak Ada Guna Mereka Sudah Mendapat Pekerjaan Dan Sebagainya Tapi Kita Harus Menghapuskan Stigma Seperti itu Itu Sesuatu yang Menjadi PR kita Bersama Sebenarnya Para pegiat Literasi Agar Bagaimana Stigma Stigma Seperti itu Dihapuskan Karena Bagaimanapun Membaca Itu Penting Untuk Peningkatan Pola Pikir Intelektualitas Spiritualitas Dan Emotional Segala Macem Itu Ditumbuh Kembangkan Dari Membaca Seperti itu Anda Dengan Teman-teman Sepisi Dengan Itu Sepisi Saya Ke Kang Wayang Kang Wayang Tadi Kita Udah Bicara Problem Masiswa Dengan Minimnya Literasi Saya ingin Ulas sedikit Soal Di sekolah Sekolah Kita Nah Saya kira Di sekolah Kita Perpustakaan Belum menjadi Sesuatu yang Urgen Di sekolah Ternyatanya Perpustakaan Di sekolah Tidak terlalu Dikemas Dengan Baik Tidak Menempati gedung Yang mewah Tapi Ada Tapi Bisa jadi Di Pojok Sekolah Bagaimana Anda Menikapi Soal Itu Dua Tiga Tahun Yang lalu Saya Pernah Menjadi Salah Satu Juri Tim Untuk Lomba Perpustakaan Sekolah Dan Desa Ketika Saya Berkunjung Di beberapa Titik Di sekolah Dan Desa Itu Memang Nyaris Memprihatinkan Selain Ada di Pojokan Juga Koleksinya Kebanyakan Mayoritas Buku LKS Dan Pelajaran Ketika Saya Tanya Ke Anak Gimana Kalau Ke Perpustakaan Ya Bosan Kak Baca Buku Pelajaran Lagi Yang Ada Nah Gitu Salah Satunya Saya Pikir Ini Juga Harus Jadi Apa Ya Kesadaran Bersama Terutama Kepala Sekolah Dan Mudah-mudahan Tahun Sekarang Ketika Dulu Kita Tahu Ada Dari Pementeri Pak Tuan Di Semua Sekolah Ya Mudah-mudahan Juga Semakin Tumbuh Minat Literasi Kita Tahu Bahwa Di Sekolah Sekarang Sudah Mulai Ada Pojok Perusakaan Pojok Sekolah Dan Lain sebagainya Pojok Buku Di semua Sekolah Pojok Buku Ya Di semua Sekolah Itu gerakan Pemerintah Pusat Gerakan dari Menteri Pusat Kalau Idealnya Kang Ngoyang Perusakaan Sekolah Seperti apa Ya Idealnya Perusakaan Sekolah Itu Menjadi Apa ya Semacam Tempat Rekreasi Buat Siswa-siswa Ketika Dia Habis dari Pelajaran Mendapatkan Materi Ketika Di Perusakaan Mereka Mendapatkan Sesuatu Atau Bacaan Yang Ringan Gue Banget Istilahnya Mereka Banget Misalnya Dengan Mengadakan Apa ya Banyak Buku novel Atau Cerita-cerita Atau Yang lainnya Yang mereka Sukai Kita Sediakan Di sana Kalau Selama ini Rumah Dunia Apakah Men-support Perusakaan Perusakaan Misalnya Dengan Cara Men-drop Buku Atau Hal lain Rumah Dunia Sekarang Sudah Apa ya Istilahnya Mendekatkan Buku Jadi Ketika Banyak Orang Yang Berbicara Minat Baca Kurang Sesungguhnya Bisa Jadi Itu Salah Satunya Kita Belum Mendekatkan Buku Kepada Masyarakat Seperti Yang Teman-teman Juga Lakukan Kita Membawa Buku Perusakaan Keliling Ke Tempat-tempat Ramai Rumah Dunia Kita Dekatkan Buku Itu Lagi Kepada Anak-anak Kita Kemarin Sudah Membuka Perusakaan Di Depan Di depan Rumah Dunia Itu Sesunan Anak-anak Untuk Bacaan Anak-anak Terdiri Di Komik Dan Lain Sebagainya Ya Kalau Tadi Di Perusakaan Sekolah Seharusnya Menjadi Tempat Rekreasi Itu Artinya Perusakaan Sekolah Tidak Harus Menyeramkan Ya Tidak Apapun Di Sekolah Misalnya Ada Salah Satu Siswa Yang Bisa Menulis Kita Apresiasi Bukunya Kita Bedah Di Sana Kita Temu Penulis Pengarang Dan Sebagainya Sehingga Perusakaan Tetap Hidup Dan Anak-anak Juga Tertarik Untuk Datang Kesana Saya Ke Kang Hikmat Ada Penyataan Kemajuan Suatu Bangsa Bisa Dilihat Dari Kualitas Perpustakannya Apakah Anda Setuju Dengan Pernyataan Tersebut Tapi Kang Hikmat Sebelum Anda Jawab Kita Beri Kesempatan Yang Mau Lewat Dulu Terima kasih Pemirsa Banten Raya TV Anda Masih Setia Di Acara Panggung Mahasiswa Dengan Tema Tenggelam Spirit Literasi Saya Ke Kang Hikmat Anda Setuju Dengan Pernyataan Bahwa Kemajuan Suatu Bangsa Itu Bisa Dilihat Dari Kualitas Perpustakaannya Sangat Setuju Sekali Teringat Pesan Presiden Kita Yang Pertama Ingenier Soekarno Bahwa Kita Harus Berdaulat Di Dalam Tiga Hal Pertama Berdaulat Dalam Politik Berdaulat Dalam Ekonomi Ketiga Berdaulat Dalam Budaya Budaya Disini Termasuk Dalam Budaya Baca Kemudian Ada Penampat Lagi Bahwa Perpustakaan Itu Ibarat Jantung Kalau Dalam Sebuah Tubuh Bagaimana Anggota Tubuh Akan Kerja Maksimal Ketika Jantung Lemah Bagaimana Perpustakaan Lulusan Output Kuliah Itu Mahasiswanya Akan Cerdas Berputar Luas Kalau Dia Tidak Membaca Artinya Kalau Perpustakaan Tidak Menarik Minat Mahasiswanya Kalau Kang Wayang Anda setuju Dengan Pernyataan Tersebut Sangat Setuju Karena Kita Tau Bahwa Perpustakaan Sumber Ilmu Dan Yang Seperti Yang Dibilang Bahwa Buku Adalah Sebuah Jendela Dunia Jadi Kita Harus Banyak Baca Biar Kita Tau Dunia Dunia Diluar Dan Tentunya Perpustakaan Perpustakaan Yang Bagus Juga Menyenangkan Bagi Mas 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 Pemirsa Banten Rai TV Kita Sudah Memasuki Segment Terakhir Karena Itu Saya Minta Pendapat Closing Statement Dari Masing Narasumber Yang Sudah Berkenan Hadir Di Studio Banten Rai TV Saya Dari TNur Asana Apa Yang Yang Anda Sampaikan Terutama Dari Dunia Industri Dunia Natur Anda Ingin Mengetuk Hati Mereka Untuk Bisa Menyumbangkan TBM Bina Generasi Pastinya Saya Percaya Bahwasannya Apa Yang Diberikan Penerus Bangsa Kita Nanti Adalah Apa Yang Kita Berikan Kepada Penerus Bangsa Kita Saat Ini Jadi Bagaimanapun Perkembangan Suatu Bangsa Mau Maju Atau Tidaknya Itu Terletak Dari Generasi Generasi Nanti Jadi Untuk Semua Elmen Menyoal Soal Pendidikan Itu Harus Turut Berpartisipasi Kalau Taya Unis Kalau Dari Saya Saya Ingin Menyemangati Untuk Diri Saya Dan Untuk Teman-teman Sekalian Tetap Semangat Dalam Menebarkan Semangat Spirit Literasi Demi Membangun Generasi Yang Literasi Silahkan Kang Hikmat Saya Bacalah Dan Di Dunia Ini Ada Terbagi Dua Ayat Ayat Kauliyah Dan Ayat Kauniyah Ayat Kauniyah Itu Adalah Quran Dan Buku Bahan Bacaan Ayat Kauniyah Adalah Alam Sekitar Kemudian Juga Saya Menyemangati Saya Sendiri Dan Teman-teman Ketika Kita Akan Keliling Untuk Pistaka Taman Baca Keliling Kita Mutohnya Adalah Virus Itu Bernama Ikro Dan Kebetulan Banten Adalah Terkenal Dengan Apa Namanya Daerah Atau Wilayah Jawara Dalam Sebuah Buku Golagong Pernah Menuliskan Simpan Golokmu Asah Penamu Artinya Bahwa Kita Khususnya Banten Harus Harus Sedas Literasi Seperti Itu Silahkan Tapi Saya Luruskan Itu Bukan Dari Mas Gong Tapi Dari Toto Estradik Maaf Kekang Wayang Untuk Menggerakkan Apa Literasi Gemar Literasi Ini Saya Pikir Ini Juga Bukan Hanya Tugas Pemerintah Karena Pemerintah Juga Punya Banyak Keterbatasan Salah Satunya Dan Itu Maksud Saya Harus Disupport Oleh Banyak Pihak Terutama Juga Oleh Kita Sebagai Penggerak Literasi Ya Pemirsa Banten Raya TV Kita Tidak Memungkiri Bahwa Mahsiswa Banten Yang Tersebar Di Berbagai Kampus Di Provinsi Ini Masih Untuk Membudayakan Budaya Literasi Mereka Masih Enggan Untuk Mendatangi Perpustakaan Karena Mereka Masih Menilai Perpustakaan Belum Layak Bagi Mereka Karena Itu Kita Berharap Perpustakaan Di Kampus Perpustakaan Di Sekolah Sekolah Bisa Didesain Begitu Ramah Bagi Mereka Sehingga Mereka Bisa Berlama Lama Di Perpustakaan Tersebut Pemirsa Banten Raya TV Meningkatkan Budaya Literasi Ternyata Bukan Hanya Tanggungjawab TBM Bukan Hanya Tanggungjawab Komoditas Literasi Tapi Ini Adalah Menjadi Tanggungjawab Kita Bersama Mari Dari Awal Dari Diri Kita Sendiri Keluarga Kita Lingkungan Kita Daerah Kita Dan Bangsa Kita Sebarkan Virus Ikro Karena Dari Virus Kita Berharap Bangsa Ini Generasi Menjadi Manusia Yang Pembelajar Manusia Yang Cerdas Manusia Yang Bisa Membangun Bangsanya Dengan Kemandirian Sumber Daya Manusianya Saya Ahmad Dutfi Sampai Jumpa Edisi Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh